Iis Dahlia ikut berang dengan sikap Dewi Persik, setelah secara terang-terangan mengatakan bahwa Saiful Jamil tak layak memberikan saran kepadanya. Padahal, saran yang diberikan oleh mantan suaminya itu sangat baik. Namun, Dewi Persik malah membalasnya dengan balasan yang membuat banyak pihak kecewa. Salah satunya Iis Dahlia. Seperti yang diketahui, Dewi Persik kesal pada Saiful Jamil yang memberikan nasihat atas kasus perseteruan dirinya dengan ketua RT. Ungkapan kekesalan Dewi Persik itu ia sampaikan melalui live Instagram pribadinya yang kemudian diunggah akun Instagram Terang Media, Senin, 10 Juli 2023. Dalam video tersebut, Dewi Persik meminta agar mantan suaminya itu tak ikut campur dalam urusannya. Saiful ini memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja daripada ngurusin aku. Sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kamu itu laki-laki normal. Ujar Dewi Persik dalam live Instagramnya dikutip dari Instagram Terang Media, Senin, 10 Juli 2023. Jadi jangan urusin aku, oke? Itu akan lebih baik, ujarnya. Menurutnya, jika ada orang yang ingin memberi saran kepadanya boleh-boleh saja. Namun orang tersebut harus lebih orang yang sudah berkompeten dan lebih baik dari dirinya. Memberikan saran itu boleh, tapi kalau kita sudah lebih baik dari orang yang sudah kita kasih saran. Memberikan saran itu boleh, tapi yang berkompeten, ungkap dia. Sebelumnya, Saiful Jamil sempat memberikan komentar dan saran terkait permasalahan Dewi Persik dengan ketahu RT soal sapi kurban. Saiful Jamil lantas membeberkan sifat Dewi Persik yang terlalu mudah percaya dengan orang lain termasuk artnya. Hal itulah yang menyebabkan akhirnya Dewi Persik salah paham dengan penyampaian ketua RT. Jadi sebenarnya Dewi Persik ini adalah korban. Korban apa? Korban penyampaian yang salah. Tak hanya itu. Saiful Jamil juga membongkar sifat Dewi Persik yang dia ketahui selama menjadi istrinya. Ia menganggap kalau sang pedanggut memang gampang percaya dan kurang teliti. Maka dari itu Dewi Persik langsung menelan mentah-mentah pesan yang disampaikannya dari orang lain dan pada akhirnya langsung emosi di media sosial. Saya tahu watak mantan istri saya yang pertama itu, dia emang gampang sekali percaya apa yang disampaikan, dia nggak teliti dulu. Menurut Saiful Jamil, DP sebenarnya adalah orang yang baik. Namun memang cenderung ngenggan untuk mengecek sesuatu. Sebenarnya anaknya ini baik banget. Tapi jangan sampai ada berita yang salah nyampe ke kuping dia. Karena dia ini orangnya nggak mau cross-check. Meski mengenal watak wanita yang disapa DP itu. Saiful Jamil tetap menyayangkan sikap pedanggut 37 tahun itu yang langsung membongkar masalah tersebut di media sosial. Ya saya juga kalau jadi Pak RT, nggak maulah difitnah seperti itu karena memang tidak terbukti ya. Kalau yang saya permasalahkan adalah ini yang menyampaikan ke kuping Dewi. Salahnya di sini apa? Dewi langsung speak up di media, katanya. Bang Ipul kemudian mengutip surah Al-Hujarat ayat 6 untuk Dewi Persik. Apabila ada seseorang, orang yang fasik menyampaikan sebuah berita itu, sebaiknya dikaji dulu kebenarannya jangan gampang dipercaya, kata Saiful Jamil. Terima kasih telah menonton!